Intro Nah seperti yang akan Mimin bahas kali ini ya Dari kabar Rangga Azub dan Heiko van der Vecklen Nah oke sahabat Tanpa berlama-lama mari kita langsung saja Pada pembahasannya Oke sahabat It's over dimanapun kalian berada Selamat Pagi menjelang siang ya guys Kembali lagi bersama Mimin Semoga kalian tetap bersabar Dan tetap untuk Pada pendirian kita semua ya Kalau kita hanya akan mendukung Heiko van der Vecklen Dan Rangga Azub saja Dan itu sudah menjadi Janji kita untuk Heiko dan Azub Nah oke guys disini ya Semoga kalian Para fansnya Heiko van der Vecklen Diberikan kesehatan dan kelancaran Dalam hal apapun dan rizkinya Cuma dilancarkan ya Supaya kalian tetap Bersedia untuk mendukung Heiko dan Azub Karena Heiko sangat membutuhkan kita Banget ya guys Sangat membutuhkan para fansnya Untuk selalu mendukung mereka Untuk selalu mendukung mereka Karena tampak Para fans Heiko dan Azub Bukan siapa-siapa tuh Jadi kita sudah dianggap Sebagai keluarganya sendiri ya Keluarga Heiko dan Azub Jangan sampai kita bombar ya guys Nah kali ini memang ada kabar berita Yang dimanakan hubungan Heiko dan Azub Banyak sekali Yang meramalkan Kalau mereka ini akan berjodoh Dan pastinya Peramal itu pun bilang Memang akan banyak sekali Rintangan dalam hubungan Heiko dan Azub Kalau mereka bisa melewatinya Yang berarti Heiko dan Azub Berhasil Dan mereka akan bisa Bersama-sama lagi ya Tapi kalau mereka menyerah Itu tandanya Heiko sudah Tidak mau Memperjuangkan hubungannya lagi ya guys Dalam artian Heiko dan Azub Akan pisah selamanya Nah itu Balik lagi Ke takdir ya guys Karena kita gak tahu takdirnya Seperti apa ke depannya Itu hanyalah ramalan manusia Biasa saja Tapi tidak tahu ke depannya Seperti apa Kita hanya bisa mendoakan Heiko dan Azub Baik-baik saja ya guys Tapi Kali ini hubungan Heiko dan Azub Kembali di Dihebohkan Dengan adanya berita Yang dimana terbongkar lagi Benarkah Anggika Menjadi duri Dalam hubungan Heiko, Fanafiken Dan Rangga Azub Sepertinya Hai Sepertinya Bang Azub dan Anggika Semakin mesra saja Ya Dibilang semakin mesra Karena mereka ini Satu projek ya guys Dalam satu sinetron Apalagi mereka menjadi Pemeran utama Dalam sinetron tersebut Bahkan Azub dan Anggika Dalam sinetron tersebut Menjadi pasangan Suami istri Yang dimanakan Mengharuskan mereka Untuk mesra Ya guys Seperti di dunia Nyatanya tuh Tapi benarkah Terangga Anggika Menjadi duri Dalam hubungan Heiko Dan Azub Mungkin bisa dibilang juga ya Karena banyak sekali aktris Yang berpisah Gara-gara Mereka Chinlock dengan Pasangan Terbarunya Di dalam sinetron Atau yang Mereka sedang kerjakan ya Satu projek Padahal Mereka itu Sudah punya Pasangan Di dunia nyatanya Mereka tidak kuat Ya mungkin Mereka tidak kuat Iman ya guys Maka aja mereka Lebih memilih Berpisah dengan Pasangan yang Aslinya tuh Tapi semoga aja Bang Azub Tidak seperti itu ya guys Bang Azub Bisa menjaga hatinya Selalu Meskipun ya Kita bisa Melihat Hal Azub dan Anggika Memang mesra Di Dalam sinetron Semoga mesranya Hanya dalam Sinetron Saja ya Tidak di dunia nyata ya Karena di dunia nyata Azub sudah mempunyai Heiko van der Vejkan Jadi Gak mungkin Kalau Azub Memilih Anggika Ya guys Itulah Kenyataannya Pokoknya Kita yakin aja Kalau Azub dan Heiko Akan bersama-sama lagi Azub dan Anggika Hanyalah teman biasa Itulah yang harus Kita yakin ya Untuk Membuat hati kita tenang Membuat hati kita Tidak gelisah Terus ya guys Pokoknya Tetap semangat Untuk Azub dan Koko Dan juga Untuk kita semua Semoga selalu Bisa Untuk selalu Menjaga Dan Mendukung Heiko van der Vejkan Dan Anggah Azub Oke Salah banget Terima kasih Yang sudah menonton video Mimin Dari awal sampai akhir Biasakan untuk selalu menonton video Apapun itu Sampai selesai Supaya tidak terjadi Kesalahpahaman Di antara Kita semua Sebagai fansnya Hayusover Ya guys Dan juga Tuliskan komentar kalian Sebanyak-banyaknya Di kolom komentar Jika kalian menyukai video Dari Mimin ini Dan Mimin juga disini Selalu mengingatkan Untuk para fansnya Azub dan Koko Untuk Tekan dulu tombol Like, comment, dan subscribe Dan tombol lonceng Notifikasinya tuh Agar kalian semua Tidak tertinggal Informasi apapun Dari Channel Mimin ini ya guys Dan Itu juga Sebagai bentuk dukungan Kita sebagai fansnya Hayusover Untuk selalu Memberikan semangat Memberikan Support Kepada mereka Semua Mereka berdua Supaya mereka bisa Untuk segera Satu proyek Dan berjodoh Di dunia Ya Amin Nah oke sahabat Terima kasih ya Sekali lagi Mimin ucapkan Disini Mimin akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh